Hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 Gereja Katolik memperingati Hari Raya Turunnya Rok Kudus atas para Rasul Atau yang biasa disebut juga Penta Kosta Penta Kosta sendiri adalah Hari Raya Turunnya Rok Kudus atas para Rasul Setelah 50 hari kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus Atau 50 hari setelah Hari Raya Perayaan Pasca Rok Kudus turun atas para Rasul dalam wujud tidak nyala api Sebagai bentuk lambang kemurnian dan keberanian untuk menguartakan firman Tuhan Maka dari itu setelah Tuhan Yesus tinggal bersama para budid Dan 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik 10 hari kemudian Rok Kudus turun atas para Rasul ketika para murid berkumpul di satu tempat Mereka mendengar angin yang sangat keras yang mengisi rumah mereka Dan mereka melihat wujud lidah nyala-nyala api Yang sebagai bentuk dari wujud Rok Kudus Dimana Rok Kudus sendiri membuat para murid Untuk bisa berbicara dalam bahasa lain Sehingga umat-umat manusia termasuk kita Dapat mengerti apa yang difirmankan Tuhan Maka dari itu Rok Kudus mengajak kita Untuk dengan berani menguartakan firman Tuhan Dengan kasih, sukacita, damai sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, dan penguasaan diri Pentakosta, kita merayakan hari ini hari pentakosta Salah satu simbol yang ada dalam kisah itu adalah api Mengapa api dipilih sebagai simbol Rok Kudus Karena api pada dasarnya adalah mengubah Biar tidak bisa berubah sama sekali Api mampu mengubah air menjadi uang contohnya Atau merubah kayu menjadi aram Tapi api tetap berobatan Dia hanya bisa padam atau mati Dan atau hidup Maka dari itu dalam pentakosta ini Kita teringin mengajak semua Untuk menjadi api-api bagi yang lain Api yang mampu mengubah Mengubah dan mampu menumbuhkan harapan Bagi orang-orang di sekitar Tentu masa pandemi ini Sangat relevan sekali bagi kita Untuk menyalakan api Menyalakan roh yang ada di dalam diri kita Untuk dibagikan kepada sesama kita Percayalah bahwa roh Tuhan itu ada pada kita Sehingga kitanya sendiri Mau atau tidak Memberikan api-api yang lain Terakhir Let's set the world on fire Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!